Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hari ini saya senang sekali karena bisa menyelesaikan settingan permission yang ada di Google Drive ini dimana setelah beberapa hari yang lalu saya terus mencari bagaimana membuat sebuah permission dimana satu file itu bisa dibatasi aksesnya meskipun di handle oleh banyak orang Nah untuk melihat seperti apa yang saya jelaskan tadi seperti apa bentuknya mari kita lihat dulu settingan normal seperti ini Ya kalau kita lihat di file ini saya akan melihat siapa-siapa yang bisa akses Nah ini terlihat normal ya ada beberapa orang yang sudah kita invite disini untuk melihat atau mengedit file yang dimaksud Ya dalam ini saya meng-invite akun dari ini untuk kita uji coba sebentar dan kita akan melihat seperti apa file ini ya jadi file ini di dalamnya memuat jumlah guru dan pegawai yang di handle sekitar 5 5 unit ya DTK SD SMP SMA dan Yayasan sendiri Nah dulu ketika kita share file ini yang mana orang-orang yang bisa mengakses file-file tersebut seperti ini ya ya artinya ini bisa mengakses semua ya orang-orang yang ada di ini bisa mengakses TK bisa mengakses SD bisa mengakses SMP dan bisa mengakses SMA nah yang kita inginkan satu file ini bagaimana jika TK itu hanya bisa diakses oleh orang tertentu ya mejuang dengan sheet yang yang kolom ini ya kolom SD itu ya orang yang di TK tidak bisa mengakses ini itu memungkinkan tidak nah ternyata di Google Drive ini itu mungkin terjadi dan ya Alhamdulillah kita kita sudah dapatkan settingannya setelah ya beberapa hari bertapa ya untuk mencari ini jadi sekali lagi unit SMP tidak bisa mengakses SD dan unit SD tidak bisa mengakses unit SMP meskipun dalam satu file saya akan mencoba ya akun ini saya akan mencoba akun ini dimana akun ini sudah saya set hanya bisa mengakses SD sementara yang SMP SMA dan seterusnya dia tidak bisa akses oke selanjutnya kita masuk dalam salah satu browser kemudian login dengan menggunakan akun yang sudah kita tambahkan tadi untuk kita uji coba kita buka file nya ya seperti ini oke jadi tadi itu saya ralat akun ini ya akun ini itu sudah ditambahkan di kolom ini untuk bisa mengakses TK jadi yang lainnya SD SMP SMP dia tidak bisa akses kita coba ya TK apakah dia bisa mengedit TK kita double klik ya ternyata bisa ya ini buktinya bisa mengedit bisa menambahkan ya oke nah di kolom ini saja dia namanya di kolom TK jadi di A4 ya A4 sampai dengan D10 bisa diakses oleh akun ini ya sekarang kita buktikan apakah dia bisa mengakses TK eh sorry apakah dia bisa mengakses SD mulai dari E4 sampai dengan H 10 kita buktikan ya kita double klik disini nah ini keterangannya jadi dia diminta untuk menghubungi owner ya owner dari akun teut avisko tadi itu untuk ee remove protectionnya ya jika dia ingin mengedit yang SD ini ya keren kan nah demikiannya dengan SMP coba kita SMP sama dia tidak bisa membuka akses ini ya yang juga SMA dan ya kalau yayasan bisa jadi saya juga tambahkan tadi yayasan itu bisa jadi yayasan dengan TK ya bisa bisa edit sesuai dengan kebutuhan dari akun ini ya ini luar biasa teman-teman sekalian ini menunjukkan bahwa satu file yang di dalamnya banyak guru yang mengakses file tersebut bisa kita edit permissionnya agar tidak saling mengganggu nah dalam contoh ini seperti file ini ya file aplikasi rapor misalnya ya guru pai tidak akan mengganggu file guru PKN demikian sebaliknya ya meskipun satu file dan diakses oleh banyak guru maka guru-guru tersebut tidak akan saling mengganggu dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di file ini ini sangat luar biasa saya kira dan sekali lagi ini sangat membantu karena file ini misalnya cukup disimpan dalam satu folder yang akan kita berikan nanti ke wali kelas maka guru-guru ini mengakses file ini dan mengerjakan disini berjamaah tanpa hak saling mengganggu ya sehingga nanti jika sudah selesai maka wali kelas tidak perlu lagi meminta satu-satu ke guru masing-masing tidak perlu karena semua data-data yang ada disini itu sudah dikerjakan oleh guru bidang studi di file satu file ini ya cukup kita ubah permissionnya maka guru-guru bisa mengerjakan tanpa harus mengganggu file-file dari guru lainnya ya saya kira cukup sekian informasi ini buat teman-teman memudahkan ini bermanfaat ya karena bagi saya ini adalah ilmu baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh